Kita tes dulu kepalanya ya Kepalanya dia Dikasih ball joint ya Disini Wow Mari kita ulang Halo and welcome to my channel Kali ini Gue akan review satu figure dari Storm Collectibles ya Seperti biasa ya Storm Collectibles itu punya pilihan Karakter yang unik-unik ya Untuk dibuat action figure ya Dan kali ini Ini adalah salah satu karakter ya Dan ini karakter utamanya Dari Darkstalker Atau Vampire Savior Ini adalah Demetri Maximoff Gue excited banget sama figure ini Kenapa? Karena Belum ada yang bikin figure ini Jadi ini mungkin adalah salah satu figure Darkstalker gue yang pertama Apakah figure ini bagus? Let's check the review Gue buka dulu Oke Outside the box Ini semua yang kita dapat dari Storm Collectibles Demetri ya Jadi yang pertama kita dapat Dua jenis Ini ya Head sculpt ya Yang ini dia agak grinning Gini Yang Agak marah gitu mukanya Yang satu lagi Tertawa lebar Ini cocok banget sih Karena memang Di gamenya juga Karakternya ada-ada psycho gitu Maklum lah hampir Terus Ya ini ada tangan buat tolak pinggang nih Ya Sama Ini tangan buat Hadoken ini Chaos Flare Sama ini Buat Chaos Flare juga Tapi buat gitu ya Yang Tossnya agak jauh Abis itu Ini ada dua efek nih Efeknya keren-keren banget nih Efek Chaos Flare Ini yang kayak baru di Hadokennya yang baru dikeluarin Ini yang udah berwajib Ini ke lawan Bagus banget ini efeknya sumpah Oke Buat api dulu Terus kita masuk ke figure detail ya Oke Ke figure detail ya Kita ukur dulu tingginya ya Tingginya itu sampai atas Sekitar 21 cm Lumayan gede ya Lumayan gede ya Terus Bahannya memang Seperti biasa ya Bahannya itu Plastik campur karet ya Jadi bagian torsonya ini karet Ya Ya sisanya plastik ya Terus Ini bagian yang Briefnya ini juga Karet Terus Di Ini nih Di belakang kan ada capenya nih Capenya juga karet Sampai ke belakang ini karet semua nih Ya Too bad bukan kain yang biasa dikasih itu ya Kain yang dikasih sama kawat Biar bisa lebih Apa Artikulasi gitu ya Cuman ini ya Flap-flap-flap-flap aja Kalau dilihat desainnya Desainnya bener-bener sesuai Sama karakter di Darkstalker ya Dari Vampire Severe gitu ya Mulai dari atas sampai bawah Udah cocok banget ya Udah mirip banget Dan warnanya juga dibikin Biru muda Sesuai dengan Di Ininya ya Dengan di gamenya Sebenernya disiapin juga ya Sama Storm Connectable Buat baju warna biru tua Sama hitam Buat yang kaya 2 player Atau warna 3 player gitu Cuman Ya asik tuh udah original aja Kalau ngikutin Storm Connectable Nggak akan udah selesainya Beli terus Ya Terus Bagian Ya ini Cap-nya ini Kalau misalnya basah Nanti jadi agak-agak Ada bekas bercak-bercak gitu Jadi ya Ya handle with care Seperti biasa Terus Satu lagi yang gue perhatiin nih Ya Catnya Disininya nih Cat di bagian dasinya nih Kalau kelihatan nih Udah ada yang mulai ngelupas Karena warna aslinya bukan putih gitu Jadi ya Warna aslinya mungkin biru gini kali ya Jadi ya Ya gitu lah Ya Kalau gue sih Sekitulah nggak akan mulai hati Jadi Cuek-cuek aja Terus ya Ini juga nih Makin putih-putihnya nih Kesal Udah mulai ngelupas That's fine That's totally fine Namanya action figure Rusak Yaudah Oke Kalau gitu Kita beralih ke artikulasi Oke Untuk artikulasi ya Seperti biasa Storm Connectable itu adalah salah satu action figure ya Yang memang disiapin untuk Action pose gitu Jadi memang artikulasinya Setiap figuranya itu sangat-sangat bagus gitu ya Kita lihat dulu dari kepala deh Kepala dikasih bolt joint Ya Lehernya jadi dia bisa Ya noleh Jadi kanan Sampai belahang juga bisa There's a vampire Jadi that's okay Terus Lihat ke atas agak susah Lihat ke bawah masih bisa gitu ya Terus Tangannya ya Karena memang sini Torso nya ini karet ya Jadi dia bisa Ini bisa Ya bisa Puter jauh gitu ya Ya tiga sempur aja bisa gitu ya Terus ke depan Nah disini nih Nah dia ada bicep swivel juga nih Ya Jadi bicep bisa muter-muter gitu ya Kamu bicepnya gede banget nih Buat ukuran vampir Dia adalah vampir yang Rajin ke gym Terus Ya sampai segitu doang sih ya Terus elbow nya tuh double jointed Tapi ketahan sama bicepnya yang segede-gede gini ya Maklum lah ya Terus dia ada peg disininya Ya Ya bisa muter-muter doang sih Dia kayaknya gak bisa naik turun ya Eh bisa Oh bisa 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 naik turun Disini ada Ya peg Bisa geser-geser buat wrist nya Pasang lagi Oke Buat kaki ya Kakinya bisa naik sampai sejauh ini Ya Terus buat ke samping juga bisa Jointnya dikasih mirip gitu ya Cuman Karena memang pahaknya Gede juga ya Gede banget juga ya Jadi memang agak susah dan agak seret gitu Ngerakinya kalau mau kiri-kanan Tapi sebenernya tuh dia bisa full Begini That's okay Eh App Crunch Ada Ada banget Sampai Sejauh ini masih bisa Crunch ya Karena Hole torso nya itu Bagian atas ya Upper torso nya itu Hollow gitu Paling pencet-pencet Ya bolong Terus Double jointed Ini Harusnya double jointed ya Ini ya Karena memang dikasihnya Jointed 2 gitu Tapi Pahanya keren banget bro Ya Dia gak pernah skip ini Leg day Jadi susah Terus Ankle tilt Dapet Sama dia ada Joint di toe nya Ya Bisa lah dia full semua action poses Terus Cuali ngeliput bicep Susah Oke ya iyalah, gak gua apa-apain nah ini karena memang dasar gua ini ya, soft ini gua taruh dasar yang diecast jadi dirinya enak oke banget ya kalau gitu kita beralih ke aksesoris oke, move on ke aksesoris ya aksesorisnya memang mostly tangan sama kepala ya gua contohin kepala dulu ya ini mostly buat kalau kita mau bikin kayak diorama-diorama gitu atau bikin dia lebih ekspresif kita ganti aja kepalanya gampang banget masangnya ya karena mau bojoin doang dan gak segitu seretnya dia keliatan gak happy pake yang ini ya, gua sih sebenernya favoritnya ya itu yang laughing face gitu ya wah look dong, happy dia udah terus ya ya tangannya ngegantinya juga gampang banget ya biasanya sih tuh, mau dilepas begitu aja tapi pas dilepasan kuat gitu ya siap buat action proses ini sih tergantung pose ini aja mau kayak gimana oke, dan terakhir efek nah efeknya ini dikasih tiang sih sebenernya jadi, memang kalau misalnya kita mau ngikutin gerakannya dia ya kayak si, apa namanya, hadokennya chaos flare-nya ya kita bisa pilih salah satu ya dan di stand-nya ini, stand base-nya itu itu dikasih ada lubang dari ujung sampai ujung gitu ya jadi dikasih kalau misalnya kita mau taruh di tengah-tengah tinggal pindahin aja dan ini tiangnya juga nih tiangnya ini dikasih segmen-segmen yang bisa kita cabut-cabut ya pasangnya tapi kalau mau dibikin lebih tinggi bisa, bisa banget atau mau dibikin lebih pendek bisa juga terus di sini dikasih lubang dikasih lubang, di sini ada nih sama di sini juga ada lubang jadi memang kita bisa tinggal pasang aja tanjep ya, storm quality boss itu memang kalau udah bikin efek bagus-bagus banget ini ya ntar gue coba contohin gerakan dia yang itu ya chaos flare yup keren gue, ini ya efek yang ini nih gue rasa agak keberatan nih buat tiangnya ya jadi mungkin harus disanggah lagi pake yang lain karena tadi gue pake beberapa kali di pinggir bengkok cuman kalau ditaruh di tengah sih harus aman well kan efeknya bebas lah mau pake yang mana sayangnya cuma satu sih dia gak dikasih stand base jadi kalau misalnya dia mau kayak special move kayak bat spin atau demon cradle itu gak bisa gitu ya orang-orang bilang sih kalau misalnya pake apa namanya stand-nya SHF atau yang lain bisa tapi gue tuh lebih prefer sama stand ini nih ini stand seperenem ya yang asli murah banget ya kalau misalnya di sini sekitar 75 ribu dia udah dapet gitu ya jadi ini stand yang tinggal ditaruh di sini aja nih ini jadi buat gue sih lebih ekonomis gitu kayak gitu dan dia stabil gitu jadi see enak kan waktunya oke oke kalau gitu kita beralih ke comparison oke time for size comparison ini gue bikin gaya begini biar meskipun dia berdiri nya agak netral gaya tetap red gue kan mendingin dengan storm corectibles lain yang gue punya ya untuk ngeliat apakah mereka cocok di panjang di satu shelf ya pertama gue ada axl stone dari street of rage 4 kalau kita samping-sampingin ini udah sebelahannya ya axl keliatan lebih pendek gitu ya tapi dari skalanya memang bedanya jauh banget ya axl itu tingginya cuma 183 cm ya sedangkan dimitri itu aslinya 197 cm jadi ini memang masuk skalanya gitu ya terus kalau kita bandingin sama yang lain nih kita ada hanzo dari board heroes ya hanzo lebih pendek lagi gitu ya karena kalau selain rambutnya yang tinggi begini dia tuh tingginya cuma 175 cm gitu ya jadi kalau misalnya kita pajang bareng nih misalnya nih ada hanzo terus sebelahnya kita taruh lagi si axl sebenernya nih tingginya sama sebenernya gitu jadi satu proporsi dan memang enak banget cocok banget buat di pajang barengan gitu dan kalau misalnya mau kayak fighting action atau segala macem gak usah khawatir skalanya beda gitu ya oke kalau gitu gua rapiin dan kita masuk ke closing comment tapi sebelumnya kita lihat dulu post showcase oke time for closing comments ya jadi menurut gua ya secara keseluruhan Dimitri by Storm Collectibles ini adalah salah satu action figure yang unik banget ya karena satu memang so far belum ada satu pabrikan yang khusus bikin karakter dark solver dan ini Storm adalah yang pertama kali gitu ya ini memang bukan pertama kalinya Storm ngelakuin terobosan kayak gini ya dia sebelumnya udah ngelakuin terobosan dengan bikin teleport heroes ya yang memang gak pernah disentuh sama orang-orang lain gitu ya dan macem-macem gitu ya kayak street of rage gitu kan tapi khusus buat ini gua excited banget ya karena memang di ACG Hong Kong juga udah diumumin kalau mereka bakal lanjut buat di bikin Morrigan sama Lilith buat gua kalau misalnya memang mereka ngerilis semua dark solvernya kayak John Talbain Donovan itu like dream come true men karena memang gua seneng banget ini game dan sayangnya memang belum lanjut sampai sekarang gitu ya tapi karakter ini kalau misalnya kita mau pajang sama karakter Storm Collective yang lain nih kayak macam SNK atau itu ya atau Capcom kayak ada karakter si Fighter itu masih masuk karena dia sempet muncul di kayak SNK vs Capcom Chaos gitu ya Namco X Capcom atau Capcom Fighting Evolution jadi ini karakter gak sendiri gitu loh jadi masih bisa fit in di apa shelf bareng sama temen-temennya yang lain dari apa namanya dari game fighting yang lain gitu price wise dia harganya sekitar 90 USD gitu ya gak terlalu mahal tapi availability nya gak susah ini disini yang masukin gak terlalu banyak ya di Indonesia ya tapi di luar pun kalau nyari banyak yang sold out gitu ya mudah-mudahan lu masih bisa dapet ya kalau ngelihat Storm gak bisa khawatir dia bakal ngeluarin varian-varian warna yang lainnya cuman kalau lu mau through ke one pair color lu cari ini yang warna biru muda gitu ya tapi yang limitednya nanti ada yang warna biru sama warna hitam itu juga masih bagus sih kalau misalnya in case lu gak dapet yang biru muda kalau misalnya lu fighting game lover dan lu suka dark stalker wah ini sih udah wajib banget diambil gitu ya tapi memang gak ada salahnya banget ngambil ini karena dia cocok banget buat masuk sama karakter fighter atau SNK yang dikeluade sama Storm atau memang ngomajang sama Mortal Kombat juga gak apa-apa I mean mereka satu size anyway gitu ya kalau misalnya disuruh pilih take it or leave it gua bakal take it gitu ya tapi it's your money mudah-mudahan dengan review ini lu bisa jelas mau ambil apa enggak ya oke cukup sekian dari gua ya mudah-mudahan review yang ngebantu see you at the next review bye-bye